Makanya saya termasuk mengucap Alhamdulillah berkali-kali Pak Ketika Majelis Hakim mempunis bebas Dua anggota Polda Metro Jaya Yang melakukan tindakan terukur terhadap kelompok tertentu di kilometer 50 Andai kapai, Hakim mempunis hukuman terhadap dua polisi Semua polisi akan jadi takut Pak menegakkan hukum Betul tidak kira-kira? Di Arab Saudi itu Pak Jangankan ngelawan ya Ngeritik aja udah dipenjara Haram hukumnya memberontak kepada pemerintah yang besar Nuduh pemerintah zolib Lalu membangkang Lalu melawan Lalu mati dalam keadaan itu Matinya bukan mati sahih Matinya mati jahidia Jadi ingin jangan kebalik-balik Jangan sampai aparat negara yang bertugas jadi bersalah Mereka jadi seperti membela kebenaran Makanya saya termasuk mengucap Alhamdulillah berkali-kali Pak Ketika Majelis Hakim mempunis hukuman terhadap dua polisi Semua polisi akan jadi takut Pak menegakkan hukumnya Betul tidak kira-kira? Ya itu langkah betul Itu langkah benar Karena bertindak berdasarkan undang-undang Kita gak boleh kalah dengan preman Karena preman-nya berjubah agama Kita jadi takut begitu Ya gak boleh Masih mending kita ini tinggal di Indonesia Kalau tinggal di Arab Saudi udah potol semua orang-orang Di Arab Saudi itu Pak Jangankan ngelawan ya Ngeritik aja udah di penjara Ini ada kejadian kasus Khotib Jumat Lagi Jumatan Dia cuma ngomong begini saja Di Arab Wanita dilarang berdagang di pasar Dan dilarang berangkat belanja ke pasar sendiri Itu lagi khutbah Langsung ditarik Langsung ditarik Langsung dicekip lehernya Borgol Gantikan khotib yang baru Padahal itu khotib resmi Kan di Arab Saudi Tidak boleh khutbah Jumat Kecuali atas izin pemerintah Ada surat tugas Kalau Indonesia kan enggak sih Kalau Indonesia yang penting takmir masjid demen aja Jadi dah khotib Jumat Yang penting cocok sama takmir masjid Kalau di Arab itu pemerintah Jadi imam sholat pemerintah Ngisi majelis paklim pemerintah Ada suratnya Tapi memang mereka digaji oleh pemerintah Dia langsung ditarik Digantikan khotib baru dan dipenjara Loh kok ngomong begitu apa salahnya Karena dalam saat yang bersamaan Kerajaan Saudi Arabia Pengeran Muhammad bin Salman Baru saja mengeluarkan regulasi undang-undang Wanita sudah boleh berbelanja ke pasar Dan wanita sudah boleh menjadi pedagang di pasar Dia dianggap tidak mendukung program pemerintah Dan mengkritik pemerintah Maka dia ditangkap Beda hari raya di Arab Saudi Mengumumkan beda hari raya sama pemerintah Hukum pancu Saya ngebayangin pak Kalau itu hukum dipakai di Indonesia Alangkah banyak orang potol palanya ya Indonesia ya Nah kita kan negara demokratis Kalau kata Tuhan Guru Bajang Negara muslim paling demokrasi Sedunia internasional itu Indonesia Nah saya kembali lagi Kemalauan pemerintah tadi Nabi bersabda Barang siapa yang melepaskan tangannya Dari ketaatan terhadap pemerintah yang Dia akan ketemu Allah pada hari kiamat nanti Tanpa huja sama sekali Dan kalau polisi itu nangkep tersangka Yang dicari motif kan pak Motifnya apa ini Selalu motif yang diutamakan Tetapi di akhirat itu Hujah gak diterima Motif gak dicari lagi Kalau yang lain itu Ngapa kamu berzina Ditanya alasannya Ngapa kamu maling Ditanya alasannya Tapi ada satu perbuatan keinginan Yang Allah gak mau tahu alasannya Apa itu Melawan pemerintah yang Sampai Al-Ummu ilana Al-Ummu ilana Al-Ummu ilana Al-Ummu ilana